Sembilan Terima kasih telah menonton 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 Artis Soraya Larasati menjadi mualaf pada tahun 2012 Wanita keturunan Batak, Sunda, dan Tionghoa ini berpindah keyakinan saat menjalin hubungan asmara dengan Doni Al-Madi Di tahun yang sama, keduanya resmi menikah Soraya dan Doni dikaruniai anak pertama bernama Dafa dan Nendra Amaldi Soraya kemudian memutuskan berhijab pada 2015 Kini Soraya makin jarang tampil di layar kaca Dia memilih lebih fokus mengurus suami dan anaknya 6. Marcel Siahaan Penyanyi Marcel Siahaan baru-baru ini mengaku pindah agama dan menjadi mualaf Pelantun lagu firasat tersebut menyampaikan bahwa Islam memberikan kenyamanan dan membuatnya merasa menjadi seseorang yang lebih berguna Menurutnya, Islam juga mengajarkan banyak hal dan mengajarkan untuk saling mengasihi Perjalanan spiritual Marcel diceritakan di kanal Youtube Daniel Mananta Marcel menceritakan ia beberapa kali pindah agama Mulai dari agama Kristen, Buddha, sampai akhirnya mantap untuk memeluk agama Islam Keputusannya menjadi seorang mualaf bukan satu hal yang diputuskan begitu saja Marcel mengaku, bertemu Rima Melati membuat pandangannya terhadap semakin terbuka Rima Melati sebagai sang istri mengajarkan banyak hal mengenai agama Islam 7. Reza Rahadian Reza Rahadian baru-baru ini menceritakan kehidupan pribadinya yang selama ini jauh dari sorot media Kepada Daniel Mananta, Reza mengungkap rahasia hidupnya, termasuk soal pindah agama dan menjadi mualaf Dalam kanal Youtube Daniel Mananta Network, pria bernama lengkap Reza Rahadian Matulesi ini menceritakan masa kecilnya Ia tumbuh di lingkungan keluarga dan masyarakat Nasrani Ia kemudian pindah agama pada saat berumur 19 tahun Saat ini, Reza Rahadian menjadi satu-satunya anggota keluarga yang memeluk Islam di keluarganya Ibu dan adiknya tetap beragama Kristen 8. Marcel Darwin Marcel Darwin memutuskan untuk beralih agama dari seorang Nasrani menjadi Muslim Penuturan tersebut dikonfirmasi langsung oleh A. Reza, Ustaz yang mengislamkannya setelah Marcel menikah dengan Nabila pada Januari 2020 lalu Sudah dua bulan yang lalu atau tiga bulan yang lalu gitu Karena memang ayahnya juga kan Islam, kakaknya juga Muslim Jadi, memang keluarga ini keluarga yang multi-agama, gitu Kata A. Reza dikutip dari hoax.id jaringan suara.com, Kamis tanggal 8 April tahun 2021 Marcel juga banyak menimba ilmu agama dari Ustaz yang mengislamkannya, A. Reza Setelah sang anak lahir, keinginan Marcel tak banyak yakni ingin anaknya paham agama 9. Tere Tere pindah agama dari Kristen ke Islam Selepas mantap menjadi Mualaf, Tere pun berganti nama menjadi Islami menjadi Anissa Teresia Ebena Ederia Sebelumnya dia terlahir dengan nama Teresia Ebena Ederia Pardede Kini Tere juga mengenakan hijab Mengutip dari matamata.com, kabar hijrahnya baru ramai diketahui pada sekitar tahun 2018 Ternyata Tere sempat mengalami pergolakan dalam perjalanan spiritual hingga akhirnya memutuskan hijrah Hal itu diungkapkan Tere lewat kanal Youtube Kisah Mualaf Dunia, Kisah Para Pencari Kebenaran Saya lahir di dunia ini dengan kondisi orang tua bukan Islam, orang tua saya Nasrani Keluarga besar saya kebanyakan Katolik tapi orang tua agamanya Kristen Protestan Saya sekolah di Susteran Katolik tapi ketika SMA dan kuliah saya di sekolah umum, hujarnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati